Ini adalah hasil dari kompos yang saya buat satu bulan yang lalu Hasilnya sangat bagus Dan kompos ini berbahan baku limbah organik yang mudah ditemukan di sekitar rumah Anda Kompos ini siap digunakan sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman ataupun sebagai campuran media tanam Dan kompos ini adalah kompos yang saya buat berbahan baku batang pisang Mau tahu cara pembuatan kompos dengan bahan baku batang pisang? Saksikan video saya selengkapnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi di channel saya Yudi Green Pada kesempatan kali ini saya akan membuat kompos dari limbah organik yang mudah ditemukan di lingkungan kita Yaitu limbah organik batang pisang Untuk langkah awal kita lakukan pencincangan pada batang pisang menjadi bagian kecil Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengkomposan Di batang pohon pisang ini mengandung unsur-unsur hara yang sangat diperlukan oleh tanaman Seperti nitrogen, pospor, dan kalium Jadi sangat disayangkan jika batang pohon pisang ini tidak kita manfaatkan Dan pemanfaatan dari batang pohon pisang ini bisa dijadikan Pupuk organik cair ataupun pupuk padat seperti kompos Baiklah untuk pencincangan batang pohon pisang ini saya rasa sudah cukup banyak Maka kita lanjut ke langkah selanjutnya Untuk langkah selanjutnya kita siapkan air cucian beras sebanyak 2 liter Dan kita masukkan gula sebanyak 2 sendok makan Jika anda tidak mempunyai air cucian beras Anda bisa menggunakan air biasa saja Bisa air sumur ataupun air sungai Dan gula sendiri berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroba Anda bisa juga menggunakan gula merah sebagai pengganti gula putih Untuk mempercepat proses pembuatan kompos Dan juga memperkaya jenis mikroba yang terdapat di kompos Saya menambahkan EM4 pertanian sebanyak 2 tutup botol Untuk 2 tutup botol ini kalau diukur itu setara dengan 20 ml Dan jika anda mempunyai mol trasi, mol tape Anda bisa menggunakannya sebagai pengganti dari EM4 pertanian ini Setelah kita masukkan EM4 Maka kita aduk kembali Larutan EM4 yang telah kita campur dengan air lari Dan gula pasir tadi Kemudian campuran ini kita diamkan sekitar 1 jam Untuk benar-benar mengaktifkan bakteri ataupun mikroba di EM4 pertanian Dan langkah selanjutnya kita siapkan ember dan juga karung Selain itu juga kita menggunakan tanah sebagai campuran pembuatan kompos ini Tanah ini berfungsi sebagai penjaga kelembaban dan juga suhu selama proses pengkomposan Selain tanah dari kebun, anda juga bisa menggunakan tanah dari media tanam yang bekas pakai Langkah selanjutnya kita masukkan tanah bekas ataupun tanah baru untuk dasaran dari pembuatan kompos Kemudian setelah tanah kita masukkan potongan batang pisang tadi ke dalam karung Kemudian kita sirami potongan batang pisang tadi Dengan campuran mikroba yang telah kita buat tadi Untuk penyiraman cukup lembab saja, jangan terlalu basah Kemudian kita masukkan kembali tanah di atas potongan batang pisang tadi Lakukan proses ini berulang-ulang sampai potongan batang pisang yang akan kita buat kompos itu habis Ataupun karung yang akan kita gunakan ini sudah penuh Untuk kandungan dari batang pisang sendiri Menurut beberapa sumber itu mengandung unsur hara lengkap NPK Tetapi untuk unsur tertinggi yaitu unsur pospor dan kalium Untuk jenis batang pisang yang bisa digunakan untuk pembuatan kompos Pastikan batang pisang yang kita gunakan ini bebas dari penyakit seperti fusarium ataupun busuk batang Baiklah karena batang pisang yang kita cincang sudah habis Dan juga karung sudah lumayan terisi penuh Maka langkah selanjutnya kita lakukan pengikatan dan juga penyimpanan di tempat yang teduh tidak terkena matahari dan hujan secara langsung Setelah 2 minggu proses pembuatan kompos Anda bisa menyiramkan kembali EM4 pertanian Agar proses pembuatan kompos ini menjadi lebih cepat Untuk proses pembuatan kompos batang pisang ini berlangsung selama 1 bulan Setelah 1 bulan dalam proses pembuatan kompos ini Batang pisang yang kita jadikan bahan baku sebagai kompos akan mengalami pengurayan Dapat kita lihat disini Ini adalah kompos batang pisang yang kita simpan selama 1 bulan Dan hasilnya sangat bagus Pengurayan sangat sempurna tersisa serat-serat dari batang pisang Tetapi jika Anda ingin menggunakannya untuk tanaman Ini sudah bisa digunakan Untuk penggunaan kompos batang pisang ini Anda bisa gunakan sebagai campuran media tanam Ataupun Anda bisa menggunakan secara langsung ke tanaman Untuk penggunaan sebagai media tanam Anda bisa mencampurnya dengan sekam bakar Dan juga tanah dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 Dengan pemanfaatan limbah batang pisang sebagai kompos Maka kita bisa menghemat penggunaan pupuk kimia Karena kandungan-kandungan uncur hara yang terkandung di batang pisang Sekian video dari saya Semoga bermanfaat